Setiap penghobi tanaman adenium, terutama yang suka menanam adenium dari biji. Tentu ingin mendapatkan hasil semayan yang gemuk dan montok. Halo teman hobis, saya Trisuma dan selamat datang, di channel youtube Trisuma Adenium. Terima kasih kepada teman hobis, yang selalu mendukung channel youtube Trisuma Adenium. Dengan selalu menonton video-video di channel ini. Beberapa faktor penentu agar mendapatkan bibit adenium yang montok. Bibit adenium harus mendapatkan sinar matahari yang maksimal sejak dini. Sinar matahari sangat bagus bagi pertumbuhan bibit adenium. Karena dapat menghambat bibit adenium tumbuh ke atas. Dengan terhambatnya pertumbuhan daun di cabang utama adenium. Maka adenium pun, akan berusaha mengeluarkan cabang-cabang samping yang baru untuk kebutuhan fotosintesisnya. Sehingga dengan banyaknya tumbuh tunas cabang samping yang baru. Maka pertumbuhan bibit adenium lebih dominan melebar ke samping. Pilihlah jenis adenium yang mempunyai karakter yang pertumbuhannya dominan melebar. Setiap jenis atau varian adenium mempunyai karakter pertumbuhan yang beragam. Pada umumnya, jenis adenium arabicum dan sebagian tai soko. Mempunyai karakter bawaan caudexnya lebih cepat melebar. Dan jenis arabicum pun tidak semua sama dalam pertumbuhannya. Ada yang aktif dalam menumbuhkan cabang samping, ada yang sulit. Ada yang cabangnya gemuk dan berisi, ada yang kurus. Maka dari itu, di saat akan membeli biji adenium untuk disemai. Sebaiknya, pilihlah jenis biji adenium yang indukannya mempunyai sifat atau karakter yang kita inginkan. Atau lebih baik, kita lihat dulu hasilnya. Dari teman kita yang telah membeli dan menyemai jenis adenium tersebut duluan. Kalau hasilnya banyak yang memuaskan barulah kita membeli biji tersebut. Intinya jangan terlalu cepat tergiur dengan nama-nama jenis adenium hasil silangan terbaru. Agar tidak kecewa di kemudian hari. Hasil silangan adenium terbaru. Belum tentu lebih baik hasilnya dari jenis yang terdahulu. Bisa sama saja. Bisa berbeda dan lebih mempunyai ciri khas dan pembentukan yang lebih baik. Atau hasilnya malah sebaliknya. Gunakan media tanam yang mengandung nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan adenium yang optimal. Pemilihan bahan media tanam yang tepat. Adalah faktor yang sangat menentukan pertumbuhan dan pembentukan bibit adenium. Untuk pembesaran bibit tanaman adenium. Sangat dianjurkan. Untuk menggunakan media tanam yang mengandung unsur hara nitrogen dan kalium yang cukup. Zat hara nitrogen, berguna untuk merangsang pertumbuhan tanaman. Memberikan warna hijau daun lebih baik. Meningkatkan produksi daun serta membantu fotosintesis pada tanaman adenium. Dan zat hara kalium, selain untuk meningkatkan kualitas buah. Juga sangat berguna untuk memperkuat batang agar lebih kokoh. Membuat tanaman adenium lebih tahan terhadap hama dan penyakit. Dan membantu pertumbuhan dan perkembangan akar bibit adenium. Ada beberapa jenis media tanam yang sangat direkomendasikan untuk pembesaran bibit adenium. Beberapa di antaranya, kompos daun trembesi, dan pupuk kandang dari hewan yang berkaki empat seperti kambing atau sapi. Keduanya sangat kaya akan zat hara nitrogen. Dan sabut kelapa yang banyak mengandung zat hara kalium. Juga cukup bagus dalam menjaga kelembaban media tanam. Setelah mendapatkan media tanam yang tepat. Buatlah komposisi yang cocok dengan iklim dan cuaca lingkungan teman-teman. Dan yang paling penting, selalu mengganti media tanam antara 5 sampai dengan 6 bulan sekali. Berikanlah pupuk tambahan apabila diperlukan. Pupuk tambahannya pun prioritaskan memakai pupuk yang mengandung zat hara nitrogen dan kalium. Cara dan dosisnya sebaiknya memakai dosis yang rendah. Atau kurangi sedikit dari dosis yang dianjurkan di kemasan. Karena tiap produsen pupuk pasti mencantumkan dosis anjuran di tiap kemasannya. Sebaiknya untuk pemberian pupuk lanjutan atau pupuk tambahan. Berikanlah pada saat diperlukan. Misalkan, pemberian pupuk rutin hanya saat fotosintesis maksimal terjadi. Terutama saat musim kemarau. Untuk menghindari defisiensi nitrogen atau kekurangan nitrogen pada adenium. Tetapi saya mengurangi pemberian pupuk saat musim hujan. Karena sinar matahari yang berkurang karena seringnya turun hujan. Dan tanaman adenium cenderung lebih subur saat musim hujan. Dan efek dari terlalu suburnya adenium. Daun-daun muda lebih cepat tumbuh dibanding dengan pembesaran kaudeksnya. Seiring dengan cepatnya tumbuh daun-daun muda. Maka cabang adenium pun akan cepat panjang atau sering disebut cabang adenium yang ngelancir. Jaga selalu kelembaban media tanam dengan melakukan penyiraman rutin. Terutama saat musim kemarau jangan sampai bibit adeniumnya dehidrasi karena media terlalu kering. Dan selalu jaga kebersihan area lingkungan penanaman. Agar terhindar dari hama dan penyakit yang mengganggu pertumbuhan bibit adenium. Semoga video ini dapat menjadi solusi bagi teman hobis. Terima kasih sudah mengunjungi channel Trisuma adenium. Semoga bermanfaat. Tekan tombol jempol ke atas apabila suka. Dan bagikan ke teman-teman anda. Jangan lupa dukung channel Trisuma adenium dengan tekan tombol subscribe. Dan tekan tombol lonceng notifikasi. Agar teman-teman hobis tidak ketinggalan video baru di channel ini. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!